Selamat sore bagi mahasiswa yang menimak video kali ini, semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Pada pertemuan kali ini, saya akan memaparkan mengenai chapter berikutnya dari maka kulit kita. Paparan akan saya sampaikan dalam bentuk PowerPoint sebagai berikut. Pada video ini, kita akan membahas segmentasi dan positioning global. Topik-topik yang akan kita bahas, yang pertama adalah alasan untuk melakukan segmentasi pasar internasional. Yang kedua adalah pendekatan-pendekatan dalam segmentasi pasar internasional. Yang ketiga, skenario segmentasi. Yang keempat, basis dalam melakukan segmentasi pasar internasional. Yang kelima, strategi positioning internasional. Dan yang terakhir adalah positioning global, asing, dan lokal. Alih-alih berkompetisi secara luas atau menargetkan segmen pasar yang besar, Kebanyakan perusahaan memilih untuk mengidentifikasi dan menargetkan segmen pasar yang paling atraktif yang dapat mereka layani secara lebih efektif. Variasi pada kebutuhan konsumen merupakan motif utama dari melakukan segmentasi pasar. Pemasar memilih satu atau lebih basis segmentasi seperti contohnya basis segmentasi berdasarkan umur atau gaya hidup dan kemudian menetapkan basis konsumen prospektif mereka berdasarkan atas kriteria yang telah dipilih tersebut. Program pemasaran kemudian dikembangkan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dari segmen yang telah mereka pilih. Kita masuk ke poin bahasan yang pertama, yaitu alasan untuk melakukan segmentasi pasar internasional. Tujuan dari segmentasi pasar adalah untuk memecah pasar menjadi beberapa kelompok konsumen yang berbeda, yang juga memiliki respon yang berbeda terhadap program bauran pemasaran perusahaan. Dengan cara tersebut, perusahaan dapat menyesuaikan strategi bauran pemasaran ke masing-masing segmen. Dengan demikian, perusahaan dapat memuaskan kebutuhan masing-masing segmen dengan lebih baik. Secara umum, idealnya segmen harus memiliki beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah dapat diidentifikasi. Segmen haruslah mudah untuk diidentifikasi dan untuk diukur besarnya. Kriteria ini contohnya apabila menggunakan basis socioekonomi variable, yaitu income per kapita. Dengan variable income per kapita, ukuran segmen dapat dengan mudah ditentukan. Di sisi lain, ukuran segmen yang menggunakan basis segmentasi value atau gaya hidup, seringkali agak sulit untuk diukur besarannya. Kriteria yang kedua adalah jumlahnya cukup besar. Segmen haruslah cukup besar, sehingga layak untuk disasar. Namun, teknologi modern seperti flexible manufacturing memungkinkan perusahaan untuk melonggarkan kriteria ini. Dan faktanya, banyak segmen yang dianggap terlalu kecil di satu negara akan menjadi atraktif apabila segmen tersebut digabungkan dengan segmen-segmen sejenis di beberapa negara. Kriteria berikutnya adalah accessible atau dapat diakses. Segmen haruslah mudah untuk dijangkau melalui upaya-upaya promosi dan distribusi. Perbedaan di setiap negara dalam hal kualitas distribusi, yaitu kondisi jalan di negara tersebut, dan juga fasilitas penyimpanan yang tersedia, dan juga infrastruktur media seperti penetrasi internet, menyebabkan segmen dapat sulit untuk dijangkau di negara tertentu, dan juga mudah untuk dijangkau di negara lainnya. Kriteria berikutnya adalah stabilitas. Apabila target pasar merubah komposisi perilakunya seiring waktu, upaya pemasaran yang dirancang untuk target market ini akan sulit untuk sukses, sehingga target pasar yang baik adalah memiliki stabilitas dalam perilaku mereka. Kriteria berikutnya adalah responsif. Agar segmentasi pasar ini bermakna, penting agar segmen-segmen ini memiliki respon yang berbeda-beda terhadap satu strategi bauran pemasaran. Hal ini menunjukkan bahwa segmen pasar ini memiliki karakteristik yang berbeda. Kemudian kriteria yang berikutnya adalah actionable, atau dapat ditindaklanjuti. Segment adalah actionable apabila bauran pemasaran yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan segmen ini, konsisten dengan tujuan dan kompetensi dasar yang dimiliki oleh perusahaan. Terdapat beberapa alasan pemasar internasional melakukan segmentasi pasar internasional. Alasan yang pertama adalah country screening atau penyaringan negara-negara. Perusahaan umumnya melakukan penyaringan awal terhadap sejumlah negara target sebelum mengidentifikasi pasar atraktif bagi produk atau layanan yang mereka tawarkan. Dalam penyaringan awal, analis pasar umumnya bergantung pada beberapa indikator di mana informasi dapat dengan mudah dikumpulkan dari sumber-sumber data sekundar. Contoh dari indikator dapat berupa GDP per kapita atau pendapatan per kapita. Pada tahap ini, analis pasar internasional mengelompokkan negara-negara tersebut ke dalam dua atau tiga kategori. Negara-negara yang memenuhi kriteria yang ditetapkan akan dikelompokkan ke dalam kelompok GO yang artinya lanjut atau dapat dipertimbangkan kembali pada tahap berikutnya. Negara-negara yang gagal memenuhi kriteria yang ditetapkan akan dimasukkan dalam kelompok NO GO atau tidak akan ditindaklanjuti. Perusahaan umumnya mempergunakan rangkaian kriteria yang berbeda untuk menyaring negara. Ini sangat bergantung dari karakteristik produk yang mereka tawarkan. Kesamaan budaya dengan pasar domestik adalah salah satu kriteria yang sering dipergunakan oleh perusahaan. Kriteria lain yang juga populer adalah termasuk di dalamnya daya tarik pasar dalam hal kemakmuran ekonomi yaitu pendapatan per kapita. Indikator lainnya yaitu kedekatan geografi dan juga infrastruktur ekonomi dari suatu negara. Alasan yang kedua adalah riset pemasaran global. Karena perusahaan global seringnya beroperasi di banyak negara, melakukan riset pasar di masing-masing negara tersebut menjadi sangat tidak efisien. Satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah yang pertama dengan memulai mengelompokkan negara-negara tersebut menjadi beberapa kluster yang terdiri atas negara-negara yang homogen atau dengan karakteristik yang sama. Kemudian dari masing-masing kelompok, diambillah satu negara untuk dipilih sebagai tempat melakukan riset, di mana riset akan dikonsentrasikan pada satu negara terpilih tersebut. Kemudian temuan dari riset pasar tersebut dari satu negara yang terpilih akan kemudian diimplementasikan pada negara-negara lain yang menjadi anggota dalam satu kluster yang sama dengan negara yang terpilih tersebut. Alasan yang ketiga adalah untuk mengambil keputusan negara mana yang akan dimasuki. Saat suatu produk atau jasa berhasil dipasarkan di satu negara, perusahaan sering berharap untuk mereplikasi kesuksesan mereka di negara lainnya. Logikanya adalah untuk melaunching produk di negara yang memiliki kesamaan dengan negara di mana produk telah sukses dipasarkan. Sebagai contoh, Cadbury Swap sangat yakin untuk melunching Swap Tonic Waternya di Brazil karena minuman tersebut diterima dengan sangat baik di negara dengan budaya yang sama dengan Brazil, yaitu Meksiko. Tabasco Saus sangat populer di banyak negara Asia seperti Jepang yang menyukai makanan pedas, sehingga McHenny, perusahaan pembuat Tabasco yang berbasis di Louisiana, memandang bahwa memasuki pasar Vietnam dan India, yaitu dua negara berkembang di Asia dengan kesukaan pada makanan pedas, sebagai langkah yang sangat logis untuk melakukan strategi ekspansi di Asia. Alasan yang keempat adalah untuk menetapkan strategi posisioning. Keputusan segmentasi merupakan keputusan yang penting dalam menentukan strategi posisioning bagi produk perusahaan. Saat perusahaan telah memilih satu segmen pasar yang akan dilayani, manajemen kemudian perlu untuk mengembangkan strategi posisioning menyesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan dari segmen yang telah dipilih tersebut. Perubahan lingkungan atau pergeseran pada preferensi konsumen sering memaksa perusahaan untuk memikirkan kembali strategi posisioning mereka. Strategi posisioning ulang dari Kataya Pacific pada pertengahan 90 menjadi contoh yang baik, yaitu airline yang berbasis di Hong Kong menyadari bahwa produk mereka gagal untuk memenuhi kebutuhan dari customer Asia mereka dengan baik, di mana customer Asia ini merepresentasikan 80% dari basis pelanggan mereka. Untuk melayani atau memuaskan secara lebih baik target segmen ini, airline Kataya Pacific memutuskan untuk melakukan posisioning ulang agar menjadi airline yang disukai atau dipilih oleh wisatawan dari Asia. Untuk itu, Kataya ingin memproyeksikan karakteristik Asia dengan mempergunakan pendekatan personal. Kataya kemudian menawarkan berbagai variasi dari makanan khas Asia dan juga memberikan entertainment-entertainment khas Asia dalam penerbangannya. Dan hal lain yang dilakukan oleh Kataya juga adalah memperkenalkan logo baru dengan warna baru, mencet ulang eksteriornya, dan merancang ulang atau mendesain kembali kabin dan counter tiketnya. Untuk mengkomunikasikan perubahan ini kepada publik, Kataya kemudian melaunching kampanye advertising yang cukup masif dengan slogan, The Heart of Asia. Alasan yang kelima adalah membantu alokasi sumber daya. Segmentasi pasar akan sangat bermanfaat dalam membantu manajer untuk menentukan bagaimana mengalokasikan sumber daya pemasaran di berbagai negara. Contohnya, Nestle. Nestle mengelombokkan negara-negara mempergunakan dua kriteria untuk produk Nescafe-nya. Kriteria tersebut adalah konsumsi kopi per kapita dan market share Nescafe di negara tersebut. Manager Nestle dapat memutuskan untuk mengkonsentrasikan upaya pemasaran pada negara-negara yang memiliki pangsa pasar rendah untuk Nescafe, namun memiliki konsumsi kopi per kapita yang tinggi. Sehingga di negara-negara ini, Nestle dapat memfokuskan upaya pemasaran demi meningkatkan market share dari Nescafe. Atau, sumber daya juga dapat dialokasikan ke negara-negara di mana Nescafe memiliki pangsa pasar yang cukup tinggi, Namun, negara tersebut memiliki konsumsi kopi yang rendah. Harapannya adalah dengan upaya pemasaran, Nestle dapat meningkatkan konsumsi kopi per kapita di negara tersebut sehingga meningkatkan penjualannya. Pada saat yang sama, manager juga dapat mempertimbangkan untuk memotong sumber daya atau upaya pemasaran di pasar dengan konsumsi kopi per kapita yang rendah, dan di mana market share dari Nescafe juga sangat lemah. Alasan yang ke-6 adalah untuk merancang strategi bauran pemasaran atau marketing mix. Pada pemasaran domestik, keputusan segmentasi menentukan bagaimana strategi bauran pemasaran dari perusahaan. Dalam logika yang sama, segmentasi pada berbagai negara yang dilakukan oleh pemasar internasional juga menjadi panduan bagi pemasar internasional dalam menentukan strategi bauran pemasarannya. Kita masuk ke poin bahasan yang kedua, yaitu pendekatan segmentasi pasar internasional. Prosedur segmentasi pasar internasional yang sangat umum digunakan, yaitu mengklasifikasikan negara prospek secara geografis. Pendekatan ini dikenal dengan sebutan country as segment atau segmentasi agregat. Country as segment, pendekatan country as segment memiliki beberapa kelemahan. Dari perspektif pemasar global, relevansi manajerial dari segmen geografis ini sangat dipertanyakan. Karena, batas antar negara sangat jarang mendefinisikan adanya perbedaan dalam respon konsumen terhadap strategi marketing tertentu. Pendekatan alternatif yang dapat dilakukan adalah segmentasi internasional disagregat. Di sini, fokusnya adalah pada konsumen individual. Sama seperti pemasaran domestik, satu atau lebih basis segmentasi dipilih. Contohnya adalah gaya hidup, demografi, atau nilai. Segmen konsumen kemudian diidentifikasi berdasarkan atas kesamaan mereka terkait dengan basis segmentasi yang terpilih. Permasalahannya di sini adalah menargetkan segmen konsumen yang berbeda-beda secara geografis dapat menjadi memunculkan permasalahan secara logistik. Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari dua pendekatan yang telah dijelaskan sebelumnya, pemasar internasional dapat memilih untuk melakukan two-stage international segmentation, atau segmentasi internasional dua tahap. Pada tahap yang pertama, dilakukan segmentasi makro, yaitu klasifikasi dari beberapa negara menjadi kluster-kluster yang berbeda, di mana dalam satu kluster terdapat kumpulan negara dengan karakteristik yang sama. Pada tahap yang kedua, dilakukan segmentasi makro, yaitu mensegmentasi konsumen pada masing-masing kluster negara yang telah diidentifikasi pada tahap yang pertama. Pada tahap yang pertama, yaitu segmentasi makro, negara-negara dikelompokkan dan mempergunakan basis segmentasi yang sangat general atau umum. Kemudian, pada level yang kedua, yaitu segmentasi mikro, hal ini sama dengan segmentasi standar yang dilakukan dalam satu negara. Segmentasi mikro mempergunakan kriteria yang sama dengan standar market segmentation, yaitu demografi, contohnya usia, gender, family life cycle, atau mempergunakan variable socioekonomi, contohnya adalah income per kapita dan kelas sosial, mendapat juga mempergunakan variable, gaya hidup, nilai, dan juga manfaat yang dicari. Kita menuju ke poin bahasan yang ketiga, yaitu skenario segmentasi. Saat perusahaan mensegmentasi pasar asing, berbagai skenario dapat muncul. Fenomena yang umum terjadi diilustrasikan pada gambar, di mana kita dapat menemukan segmen yang universal, yaitu segmen A. Dapat dilihat pada gambar, yaitu segmen A terdapat di setiap negara. Di country X, di country Y, dan juga Z terdapat segmen A. Sehingga A disebut sebagai segmen universal. Dan ada juga segmen yang unik, atau hanya terdapat pada dua atau tiga negara. Dalam hal ini B, C, D, E, dan F. Di mana B, C, D, E, dan F tidak terdapat di setiap negara. Perhatikan juga bahwa ukuran dari segmen-segmen ini berbeda di masing-masing negara. Di country X, ukuran segmen B lebih besar dibandingkan segmen B di country Y. Satu kemungkinannya adalah pemasar dapat menemukan segmen universal atau segmen global. Segmen universal ini adalah segmen yang terdapat di lebih dari satu negara. Mereka bersifat universal, di mana konsumen dalam segmen universal ini memiliki kebutuhan atau keinginan yang sama. Contoh dari segmen universal termasuk diantaranya adalah kaum muda global, business traveler, dan juga kaum elit global atau golongan kelas atas. Persamaan dalam kebutuhan konsumen bergantung pada kategori produk. Ini akan kita bahas pada seksion-seksion berikutnya. Salah satu contoh dari bagaimana menargetkan universal segmen adalah AX, yaitu merk dari produk perawatan diri bagi pria dari Unilever, menunjukkan bagaimana perusahaan dapat memasarkan produknya dengan sukses pada suatu segmen global. Dalam hal ini, kaum muda global. Untuk memperoleh perhatian dari kaum muda di seluruh dunia, Unilever mengembangkan ide marketing seputar parfum AX atau deodoran AX. Tim pemasaran AX menciptakan suatu rangkaian iklan yang menunjukkan AX effect, yaitu bagaimana para wanita mengejar pria-pria yang mempergunakan deodoran dengan merk AX. Kesamaan kebutuhan konsumen sangat tinggi pada produk-produk berteknologi tinggi dan produk yang berkaitan dengan travel atau perjalanan. Contohnya adalah kartu kredit dan airlines. Pada ujung spektrum lainnya adalah produk makanan, di mana keinginan dan kebutuhan konsumen cenderung sangat localized atau sangat lokal. Terdapat juga segmen regional, di mana kesamaan pada kebutuhan dan keinginan konsumen terjadi atau muncul pada level regional. Sementara terdapat perbedaan pada kebutuhan konsumen di region-region yang berbeda, terdapat juga kesamaan pada kebutuhan konsumen di dalam satu region. Pada segmen universal atau segmen regional, manajemen dapat mengadopsi strategi marketing undifferentiated atau strategi marketing yang sama pada seluruh dunia atau di satu region. Strategi marketing yang undifferentiated memungkinkan perusahaan untuk mencapai economies of scale. Strategi ini cocok diterapkan oleh perusahaan yang memproduksi produk berteknologi tinggi, contohnya adalah produk Microsoft yang bersifat universal. Pada ujung spektrum yang lain, terdapat perusahaan yang menyesuaikan strategi pemasarannya terhadap kebutuhan dan keinginan pasar lokal. Walaupun preferensi dan kebutuhan konsumen sama, perbedaan pada positioning dan juga elemen buaran pemasaran perlu dilakukan untuk menghadapi variasi pada kondisi pasar lokal. Strategi yang terdiferensiasi ini memungkinkan perusahaan untuk lebih dapat menyesuaikan diri atau selaras dengan pasar lokal dan lebih fleksibel. Segmen unik atau diverse adalah suatu kondisi di mana kebutuhan dan keinginan konsumen sangat berbeda di negara yang berbeda atau sangat berbeda antar negara. Sehingga sangat sulit untuk mendapatkan segmen yang sama di beberapa negara. Dibandingkan dengan mencari satu segmen yang sama di beberapa negara, terkadang manajemen memilih target market yang paling atraktif di masing-masing negara. Contohnya yang dilakukan oleh Jack Daniels, Merit Whiskey berbasis di Tennessee. Jack Daniels memplementasikan diverse target market, di mana di Australia, minuman ini menargetkan social drinker yang muda dan hip. Di China, di mana sebotol Jack Daniels dibanderol seharga 30 dolar atau lebih atau dua kali harga di pasar Amerika, target market Jack Daniels di China adalah urban professional berusia 30-40 tahun yang menghasilkan 1000 dolar per bulan. Gap pada tingkat segmentasi sangat tampak saat membandingkan struktur pasar di negara maju dengan negara berkembang. Untuk kebanyakan barang konsumen, struktur pasar untuk satu kategori di negara berkembang seringnya sangat sederhana, yaitu produk premium versus produk ekonomi. Di negara maju, di sisi lain, mereka umumnya memiliki lebih banyak segmen dan ceru. Ini disebabkan oleh perbedaan pada tingkat perkembangan dari pasar. Pada awal siklus hidup produk, pasar umumnya masih relatif kurang tersegmen. Namun seiring dengan semakin berpengalamannya konsumen dan mereka menginginkan fitur-fitur lebih dari produk yang mereka konsumsi, kemudian muncullah segmen-segmen baru dan ceruk-ceruk pasar yang baru. Kita masuk ke bahasan berikutnya, yaitu basis untuk melakukan segmentasi pasar internasional. Langkah pertama dalam melakukan segmentasi pasar internasional adalah menentukan kriteria mana yang akan digunakan dalam melakukan segmentasi. Kriteria yang pertama adalah demografi. Demografi terdiri atas diantaranya usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan status pernikahan. Foreable demografi adalah kriteria segmentasi yang paling populer. Alasannya adalah karena indikator demografi umumnya mudah untuk diukur. Terlebih, informasi mengenai populasi suatu negara seringnya sudah tersedia di situs-situs pemerintahan dan juga cukup akurat. Salah satu segmen yang sering diabaikan oleh pemasar adalah segmen masyarakat usia lanjut. Banyak dari masyarakat usia lanjut saat ini lebih sejahtera dan lebih sehat daripada sebelumnya. Negara-negara dengan populasi yang sudah mulai menua, menawarkan peluang pasar untuk barang atau layanan konsumen yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kaum lanjut usia. Contohnya adalah proaktif. Proaktif adalah produk margarin yang mencoba untuk memenuhi kebutuhan para kaum lansia untuk margarin yang ramah jantung. Proaktif ini terbukti dapat menurunkan level dari kolesterol proaktif menjadi produk yang sangat populer di kalangan kaum masyarakat lanjut usia. Variable yang kedua adalah variable socio-ekonomi. Foto satelit yang diambil dari benua Eropa pada malam hari menunjukkan kurva lampu berwarna biru yang merentang dari Manchester, Inggris, kemudian Jerman-Rinland, dan berakhir di utara Itali. Jurnalis Perancis menamai area ini Blue Banana. Area ini memiliki konsentrasi terbesar dari kota-kota besar di seluruh dunia, dan juga lalu lintas perdagangan yang paling padat, dan juga kapasitas produksi tertinggi per kilometer persegi. Region ini menciptakan peluang pasar yang cukup besar bagi para pemasar barang-barang mewah. Contohnya adalah Louis Vuitton, BMW, kemudian layanan-layanan kelas atas, dan juga produk-produk yang berkaitan dengan rekreasi. Konsumen dari negara-negara yang memiliki level perkembangan ekonomi yang sama sering menunjukkan kesamaan kebutuhan dalam hal jumlah dan juga jenis barang yang mereka butuhkan atau inginkan. Sehingga tidak mengharankan apabila banyak pemasar barang konsumen yang memandang bahwa pendapatan perkapita sebagai salah satu kriteria kunci dalam mengelompokkan pasar internasional. Kelemahan utama dalam menggunakan pendapatan perkapita sebagai indikator perkembangan ekonomi Ini juga berlaku saat menggunakan indikator ini untuk melakukan segmentasi pasar. Kelemahannya adalah monetisasi transaksi di dalam satu negara. Yaitu, untuk membandingkan indikator seperti pendapatan perkapita antar negara, angka-angka yang berbasis pada mata uang lokal harus disamakan ke dalam satu mata uang yang umum, seperti contohnya USD. Namun, pendapatan yang berbasis pada GDP atau perhitungan GDP jarang mencerminkan daya beli yang sebetulnya dari masyarakat satu negara. Sehingga, angka pendapatan perkapita pada GDP tidak selalu memberitahukan angka yang akurat mengenai seberapa banyak yang dapat dibeli oleh satu orang atau satu keluarga di suatu negara. Katakanlah, middle class di negara berkembang memiliki pendapatan Rp85 juta per tahun dan middle class di negara maju memiliki pendapatan Rp500 juta per tahun. Keduanya, memiliki daya beli yang sama di masing-masing negara. Hal ini disebabkan karena biaya hidup yang cukup tinggi di negara maju menyebabkan angka tersebut menjadi sangat tinggi. Alternatifnya adalah mempergunakan GDP atau produk nomestik brutto yang berdasarkan atas PPP, yaitu purchasing power party sebagai kriteria dalam melakukan segmentasi pasar internasional. PPP merefleksikan seberapa banyak suatu rumah tangga perlu mengeluarkan uang dalam USD untuk membeli satu set kebutuhan pokok. Kemudian, kelemahan yang kedua dari mempergunakan produk domestik brutto sebagai kriteria segmentasi adalah adanya sektor abu-abu atau pasar gelap dalam ekonomi. Angka dari pendapatan nasional hanya mencatat transaksi yang muncul dari sektor-sektor yang legitimate atau sektor yang esah dalam ekonomi satu negara. Banyak negara yang memiliki sektor abu-abu yang cukup besar, yaitu terdiri atas banyak transaksi dari produk-produk yang tidak dikenai pajak dan juga transaksi-transaksi barter. Transaksi gelap ini umumnya atau seringnya di beberapa negara justru memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan dengan transaksi yang sah dan tercatat di dalam angka pendapatan nasional. Kelemahan ketiga dari mempergunakan produk domestik brutto sebagai kriteria dalam melakukan segmentasi adalah disparitas pendapatan atau kesenjangan pendapatan. GMP atau produk nasional brutto tidak menggambarkan keseluruhan kondisi ekonomi. Indikator ini mungkin dapat menyesatkan di negara-negara dengan tingkat kesenjangan pendapatan yang cukup lebar. Seperti contohnya Bolivia, di mana 10% dari populasi yang merupakan masyarakat-masyarakat yang kaya berkontribusi pada 47% pada pendapatan nasional. Di mana 10% dari orang-orang termiskin hanya memberikan atau hanya menyumbang 0,3%. Perhitungan pendapatan nasional adalah merata-ratakan pendapatan ini. Sehingga apabila kesenjangan pendapatan sangat lebar di satu negara, maka angka GDP ini tidak menggambarkan kondisi ekonomi atau tidak menggambarkan pendapatan per kapita yang sebetulnya. Pendapatan per kapita dapat menghasilkan angka yang lebih tinggi di negara-negara dengan kesenjangan pendapatan yang cukup lebar, di mana sebetulnya pendapatan per kapita dari masyarakatnya tidak setinggi itu. Variable yang ketiga sebagai basis dalam segmentasi pasar internasional adalah segmentasi berbasis perilaku. Kriteria yang digunakan dalam segmentasi perilaku diantaranya adalah level dari loyalitas merek, tingkat penggunaan, yaitu konsumsi per kapita, penetrasi produk, yaitu persentase dari target market yang mempergunakan produk tersebut atau merek tersebut, dan manfaat yang dicari dari satu produk. Basis yang keempat dalam segmentasi pasar internasional adalah basis lifestyle atau gaya hidup. Pemasar dapat mengelompokkan konsumen berdasarkan atas gaya hidup mereka. Contohnya adalah sikap mereka, opini, dan juga nilai-nilai yang mereka anut. Contoh dari segmentasi gaya hidup adalah pendekatan yang dilakukan oleh GFK Roper Consulting yang menghasilkan value scope model. Setiap tahun, perusahaan riset pasar ini melakukan 30 ribu interview di seluruh dunia untuk memonitor nilai-nilai yang diantar oleh konsumen. Berdasarkan atas responnya, value scope model menghasilkan atau mengidentifikasi tujuh segmen konsumen berdasarkan atas nilai. Tujuh segmen gaya hidup tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu achievers, achievers mementingkan status sosial dan berusaha untuk menunjukkan status sosial. Kemudian tradisional, mereka percaya bahwa cara hidup yang diwariskan kepada mereka adalah cara hidup yang terbaik dan tidak memerlukan perubahan-perubahan apapun. Keyakinan religius dan juga tradisi, budaya menjadi panduan dari hidup mereka. Kemudian yang ketiga adalah survivor, survivor selalu berusaha untuk memberikan upaya mereka yang terbaik namun tetap sederhana. Survivor tidak mencari banyak uang, namun mereka hanya mencari cukup uang untuk dapat hidup. Mereka ingin untuk membuat hidup mereka sesimpel mungkin dan seteratur mungkin. Kemudian berikutnya, nurturers. Mereka memandang bahwa komitmen jangka panjang itu adalah hal yang penting, komitmen kepada teman dan juga keluarga. Mereka juga memandang bahwa dalam memelihara hubungan, penting untuk menjadi seseorang yang tulus dan berintegritas. Kemudian ada segmen hedonis yang membutuhkan gratifikasi instan di mana mereka selalu mencari pengalaman baru dan mereka perlu untuk merasa muda dan ingin untuk menikmati good time atau waktu-waktu yang berkualitas. Social rational memandang dunia sebagai tempat yang sangat besar dan juga beragam di mana perbedaan harus dihargai. Mereka sangat open-minded dan berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik bagi dunia. Kemudian yang terakhir adalah self-directed di mana mereka sangat menilai tinggi dari kebebasan untuk berperilaku dan berpikir bahwa mereka dapat memilih tujuan mereka sendiri dan mencapainya. Praktisi dan akademisi memiliki concern terkait dengan penggunaan variable lifestyle dalam atau sebagai basis segmentasi. Yang pertama adalah value atau nilai terlalu umum untuk dapat dikaitkan dengan pola konsumsi atau dengan perilaku pemilihan merek dalam satu kategori produk. Sebagai hasilnya, segmentasi berdasarkan lifestyle seringnya tidak terlalu bermanfaat sebagai alat untuk membuat prediksi mengenai perilaku pembelian konsumen. Kemudian yang kedua, segmentasi berbasis nilai seringkali tidak actionable atau tidak dapat ditindaklanjuti. Ingat bahwa salah satu kriteria bagi segmentasi yang efektif adalah actionableity, seperti yang telah dibahas pada poin yang pertama. Pengelombokan berdasarkan atas lifestyle tidak memberikan panduan yang cukup dalam hal upaya pemasaran apa yang dapat dilakukan untuk masing-masing segmen. Kemudian yang ketiga, implementasi internasional dari segmentasi berbasis lifestyle ini sangat terbatas. Karena lifestyle atau gaya hidup, walaupun dalam satu regional yang sama, gaya hidup dapat bervariasi dari satu negara ke negara lainnya. Kita masuk ke bahasan berikutnya, yaitu strategi positioning internasional. Saat perusahaan multinasional telah melakukan segmentasi pasar internasional, perusahaan perlu kemudian untuk memutuskan pasar mana yang akan mereka targetkan, dan strategi positioning apa yang akan mereka gunakan untuk menarik segmen tersebut. Jelas bagi pemasar global, pertanyaan kuncinya adalah sejauh mana strategi positioning yang universal atau sama dapat digunakan. Dan jelas bahwa salah satu faktor kuncinya adalah keputusan dari target pasar. Atau secara kasar, perusahaan multinasional memiliki dua pilihan. Yang pertama adalah menargetkan segmen universal, lintas negara, atau menargetkan segmen pasar yang berbeda di pasar yang berbeda. Apabila menargetkan segmen yang sama atau universal, manajemen perlu untuk memutuskan apakah akan menggunakan strategi positioning yang sama di seluruh dunia, atau menyesuaikan tema positioning terhadap masing-masing pasar. Di sisi lain, apabila perusahaan memutuskan untuk menargetkan segmen yang berbeda di negara yang berbeda pula, panduannya adalah untuk juga menyesuaikan strategi positioning di masing-masing segmen di setiap negara tersebut. Saat target konsumen sangat serupa di seluruh dunia dan menganut nilai-nilai yang sama dan menunjukkan pola perilaku pembelian yang sama, strategi positioning yang uniform atau serupa akan cukup berhasil. Kebutuhan untuk memiliki image yang konsisten, terutama sangat penting bagi merek-merek yang cukup terkenal di seluruh dunia. Samsung contohnya, manufacturer atau produsen barang-barang elektronik dari Korea Selatan, mengumumkan keinginannya untuk meraih posisi nomor satu dunia untuk produk-produknya pada tahun 2005. Untuk mencapai tujuan ini, Samsung kemudian memposisikan atau melakukan positioning pada mereknya sebagai produk dengan teknologi digital terdepan. Mempergunakan kampanye periklanan yang cukup agresif dan mereka juga mengembangkan serangkaian produk-produk digital yang berkualitas baik, contohnya televisi, DVD players, dan juga mobile phones generasi ketiga. Memiliki tema positioning yang sama di seluruh dunia memungkinkan perusahaan untuk mempergunakan media-media global. Samsung contohnya, Samsung mensponsori event-event olahraga global yang sangat populer, seperti Summer Beijing Olympics pada tahun 2008, dan juga mensponsori tim seperti Chilsia, yang merupakan klub sepak bola unggulan Inggris. Banyak perusahaan memposisikan brand-brand yang dianggap mainstream di negara asalnya sebagai produk-produk atau merek premium di pasar internasional. Sehingga mereka menargetkan segmen yang lebih kecil yang bersedia untuk membayar harga premium untuk produk-produk impor. Dengan menargetkan pasar-pasar upscale atau kelas atas di negara-negara tujuan pemasaran, perusahaan dapat mendukung atau membiayai biaya yang lebih besar dari melakukan bisnis di sana. Contohnya adalah Pizza Hut. Di Amerika, Pizza Hut adalah merek fast food yang sudah mulai redup, namun di Cina dan di pasar-pasar luar negeri lainnya, Pizza Hut telah menemukan suatu hidup baru, di mana mereka dipandang sebagai restoran yang casual dan juga fashionable. Contoh lain dari brand yang merupakan brand mainstream di negara asalnya, namun memiliki image yang premium di pasar internasional adalah Heineken, Device, dan Budweiser. Brand-brand lokal umumnya memiliki keunggulan sebagai yang pertama di pasar, sehingga menikmati manfaat-manfaat sebagai pionir. Sehingga, alih-alih berkompetisi head-to-head dengan kompetitor lokal, merek-merek asing, lebih baik, seringnya lebih baik dengan menargetkan pasar-pasar kelas atas, sehingga tidak menargetkan pasar yang sudah dimiliki oleh kompetitor lokal, dan tidak berkompetisi secara head-to-head. Walaupun segmen upscale ini atau segmen kelas atas ini dalam jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan segmen pada umumnya, segmen ini bersedia untuk membayar harga premium yang cukup substansial untuk produk. Kita masuk ke bahasan yang terakhir, yaitu positioning global, asing, dan lokal. Para manajer dapat memposisikan merek mereka sebagai simbol dari budaya global, budaya asing, atau budaya lokal. Kita membahas yang pertama, yaitu positioning budaya global atau GCCP. Strategi ini berusaha untuk memproyeksikan merek sebagai simbol dari budaya global. Sehingga membeli brand tersebut dapat menguatkan perasaan konsumen sebagai bagian dari segmen global. Dan juga dapat mendorong image pembeli, sehingga dipandang sebagai seseorang yang kosmopolitan, modern, dan cerdas. Contoh dari merek yang berhasil mempergunakan strategi GCCP ini adalah Sony dengan slogan My First Sony, dan Nike dengan slogan Just Do It. Pada ujung ekstrim yang lain adalah strategi positioning budaya lokal. Walaupun brand tersebut adalah brand global, brand ini digambarkan sebagai bagian intrinsik dari budaya lokal. Brand ini digambarkan sebagai brand yang dikonsumsi oleh orang lokal, dan jika memungkinkan diproduksi oleh masyarakat lokal, mempergunakan supplier lokal, dan bahan baku lokal. Dengan demikian, brand ini telah mencapai status multi lokal. Contohnya adalah Singer, produsen dari mesin jahit. Singer dipandang sebagai produk asli Jerman di oleh masyarakat Jerman, dan produk asli Inggris oleh masyarakat Inggris, dan dipandang sebagai produk asli Amerika oleh masyarakat Amerika. Dan faktanya, dalam Perang Dunia Kedua, pilot Jerman menghindari mengebom pabrik dari Singer di Eropa, karena berpikir bahwa Singer merupakan produk buatan Jerman. Padahal faktanya, Singer adalah asli dari Amerika. Strategi yang ketiga adalah Positioning Budaya Global, atau FCCP. Di sini, tujuannya adalah membangun aura brand di seputar budaya-budaya asing yang cukup populer. Biasanya yang memiliki konotasi positif untuk suatu produk. Contohnya adalah jam buatan Switzerland, atau perlatan rumah tangga buatan Jerman. Strategi Positioning Mana yang tepat digunakan bergantung pada beberapa faktor. Salah satu faktor penentu yang penting adalah target pasar. Saat target pasar menganut nilai yang sama, sikap yang sama, dan aspirasi yang sama, mempergunakan strategi Global Positioning akan efektif. Faktor penentu yang lain adalah kategori produk. Produk yang memuaskan kebutuhan universal, dan juga digunakan dalam cara yang sama di seluruh dunia, akan lebih efektif jika mempergunakan Positioning Global. Begitu juga merek-merek barang-barang konsumen berteknologi tinggi. Contohnya adalah Sony, dan sebagainya, yang mencerminkan kesan modern dan internasional akan tepat mempergunakan pendekatan Positioning Global. Faktor yang ketiga adalah pendekatan Positioning yang digunakan oleh kompetitor lokal. Apabila setiap pemain di dalam pasar lokal telah menggunakan strategi Global Positioning, pemasar akan dapat lebih mudah untuk memasuki pasar mempergunakan strategi LCCP atau Local Positioning, dan sebaliknya. Faktor terakhir yang menentukan strategi Positioning mana yang tepat adalah level dari perkembangan ekonomi. Pada pasar negara berkembang, yang masih dalam tahap awal dari perkembangan ekonomi, pendekatan Positioning Global akan lebih unggul dibandingkan pendekatan Positioning lokal. Di pasar ini, brand yang memiliki image global mampu meningkatkan hitra diri dan juga status dari penggunanya. Beberapa brand juga mempergunakan pendekatan Hybrid, yaitu mengkombinasikan tiga strategi Positioning tersebut. McDonald's diproyeksikan sebagai merek fast food yang kosmopolitan dan global, dan ini mencerminkan Positioning Global atau GCCP. Namun, di samping itu juga diproyeksikan sebagai merek asli dari autentik dari Amerika. Ini mencerminkan strategi Positioning Foreign atau FCCP. Dan di banyak negara, McDonald's juga sering menyoroti aspek-aspek lokal, menekankan fakta bahwa McDonald's menyediakan pekerjaan bagi masyarakat lokal, mempergunakan bahan baku lokal, dan sebagainya. Ini merupakan cerminan dari Positioning Lokal atau LCCP. Chain Restoran Fast Food ini juga melokalkan menu-nya, yaitu menjual Sandwich Salmon di Norway, Mek Teriyaki Burgers di Jepang, Mek Shawarma dan Mek Kebab di Israel, Samurai Pop Burgers di Thailand, dan lain sebagainya. Semoga dapat diterima dan dipahami dengan baik. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih atas atensinya. Selamat sore.